Saya punya teman suka melakukan maaf, onani, apakah itu termasuk berzina atau dosa besar, onani, masturbasi atau apapun itu, itu termasuk perbuatan merusak, merusak organ yang Allah ciptakan dan Allah sudah atur cara penggunaannya. Karena di dalam beberapa ayat disebutkan, Orang-orang yang salih itu mereka senantiasa menjaga alat-alat kemaluan mereka. Organ vital, karena disebut organ vital, karena memang vital. Harus dijaga dengan baik. Kalau kita punya mobil saja, dimandiin terus. Dirawat, bagaimana dengan organ vital kita? Kok dirusak dengan cara-cara seperti tadi? Tidak boleh. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya, tapi yang jelas itu termasuk dosa besar. Karena seseorang yang tidak menjaga kehormatan atau kemaluan dirinya, dia artinya merusak bagian-bagian yang penting padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempurnaan padahannya. Maka dijaga. Dijaga dengan sebaik-baiknya, tempatkan pada tempatnya. Dan untuk para pemuda, ini memang dibutuhkan seperti daurah khusus ya. Baik untuk anak-anak remaja, pemuda, atau untuk para orang tua. Saya tidak tahu, tetapi membayangkan. Beberapa tahun ke depan, mungkin akan banyak orang tua yang mendesak anaknya di waktu muda untuk menikah. Kenapa? Sekarang pun subhanallah sangat sulit alias tidak mudah untuk menjadikan anak laki-laki kita perjaka sampai dia menikah. Perempuan, anak perempuan kita perawan sampai dia menikah. Baik dilakukan dengan persetubuhan di luar nikah, ataupun dengan cara-cara yang dirusak sendiri. Seperti tadi ditanyakan. Apalagi dengan teknologi-teknologi wala hawla wala quwata illa billah. Teknologi ini seperti pisau bermata dua. Kanan dia bisa memotong, kiri juga bisa memotong. Jika dimanfaatkan untuk yang positif, dia akan positif. Jika kita tidak hati-hati dan memanfaatkannya untuk yang negatif, semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Allah lindungi kita dan orang-orang yang kita cintai dari tipu dan syifat. Jika kita tidak hati-hati dan orang-orang yang kita cintai dari tipu dan syifat. Terima kasih.